Fakta pertama, perempuan berpistol yang berupaya menerobos istana negara telah terungkap identitasnya. Siti Elina, ibu rumah tangga yang dikenal pendiam ini, berubah perangainya pasca proses cerai dengan suaminya. Aksi seorang perempuan mencoba menerobos istana kepresidenan dengan membawa senjata api menuai banyak perhatian. Polisi telah ungkap identitasnya adalah Siti Elina, warga kampung Mangga Tuguselatan, Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya, perempuan 24 tahun ini tinggal di sini bersama suami dan dua anaknya yang masih balita. Rabu siang, kondisi rumah kosong dan sepi. Kerabat Lina, panggilan Siti Elina, mengenalnya sebagai ibu rumah tangga pendiam, jarang berbaur dengan keluarga besar ataupun tetangga. Perangainya tampak berubah, pasca diketahui hadapi persoalan rumah tangga, bahkan disebut tengah proses bercerai dengan suaminya. Emang sih, waktu dari kejadian itu, ini tinggal lakuinya si tete ini berbeda ya. Dari kelihatan dari matanya itu udah kosong, kita ngeliat juga ya, udah berbeda lah semenjak ditinggal sama suaminya ini. Tetangga sekitar juga tak banyak mengenal pribadi Lina ataupun keluarganya. Warga sekitar hanya mengetahui Lina dan suami kerap gelar pengajian tertutup. Tak libatkan lingkungan sekitar hanya untuk jemaah tertentu. Namun, Siti Elina beberapa kali mengajar mengaji anak-anak tetangganya. Dua bulan ini aja dia ngajar-ngajar-ngaji, setahu saya di gang sawal dua ya, dia bantu ngajar. Di sini juga sebenarnya ada pengajian anak-anak. Mungkin dia mau ngomong seperti itu juga, kali mau ikut bantu-bantu ngajar, seilmu yang dia punya gitu. Selasa malam, polisi sudah menggeledah rumah ini. Sejumlah barang disita sebagai bukti. Anan Surya melaporkan untuk NET. Hasil rekam jejak media sosial dan percakapan, polisi ungkap Siti Elina dan suaminya terafiliasi jaringan radikal. Terkait senjata yang dibawa, tersangka mencuri dari pamannya yang merupakan ex-anggota TNI. Perempuan membawa senjata api menerobos ke istana negara selasa pagi telah terungkap identitasnya. Terungkap pula motifnya. Di antaranya, pelaku hendak temui presiden untuk menyampaikan pendapatnya terkait ideologi. Bekali aksi dengan senjata api, pelaku mencuri senjata dengan satu selongsong peluru tanpa proyektil ini dari pamannya, yang merupakan bekas anggota TNI. Dia datang ke istana. Sebenarnya, pekerjaan kita di duanya adalah ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam. Tapi ideologinya adalah Pancasibar. Dari hasil pemeriksaan sementara, Siti Elina dan suaminya terafiliasi jaringan radikal, hisbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia atau NII. Fakta ini didapati dari rekam jejak media sosial dan percakapan Siti Elina. Ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial, kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun XHTI maupun akun dari NII. NII atau Negara Islam Indonesia. Telah jadi tersangka Siti Elina terjerat pelanggaran kepemilikan sejata api ilegal dan terorisme. Lina masih terus diperiksa, baik terkait aksinya, jaringannya, juga kondisi kejiwaannya. Ren Dianto melaporkan untuk NET.